Wih, ternyata Lukas Podolsky menyatakan minat untuk bermain dengan JDT bro Wih dih, minat ya bro Bener-bener, tapi musim 2020 gak bisa direalisasikan ya Gak bisa menjadi kenyataan karena kuota pemain import sudah penuh bro Seandainya saja dia datang sebelum itu ya Dia datang atau dia berkunjung sebelum kuota pemain import belum penuh Pasti dia masuk ke JDT bro, yakin aku Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo, selamat datang kembali di Indoreact TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang JDT lagi ya Baru-baru ini JDT kedatangan tamu dari luar negara atau dari luar negeri ya Yaitu pemain bola asal Jerman, yaitu Lukas Podolsky Kabar-kabarnya, rumor-rumurnya, gosip-gosipnya Lukas Podolsky ini akan bermain di JDT Tapi ini masih rumor ya, belum confirm, belum fix bahwa beritanya benar Jadi Lukas Podolsky ini adalah salah satu pemain kelas internasional juga ya Yang track recordnya sudah gak diragukan lagi lah Jadi kita akan melihat dulu lah informasinya sedikit ya di Wikipedia tentang Lukas Podolsky ini ya Oke, ini dari Wikipedia ya Lukas Podolsky atau Lukas Josef Podolsky nama panjang ya, nama penuhnya Lahir di Gliwitz, Polandia 4 Juni 1985 Oke, umurnya sekarang 34 ya umurnya sekarang ya Adalah seorang pemain sepak bola Jerman keturunan Silesia Yang memiliki nama julukan Prince Poldi, Pangeran Poldi ya artinya itu Saat ini Podolsky bermain untuk klub Visiel Kobe di G League dan bermain pada posisi penyerang Oke, Visiel Kobe ini juga klub yang besar bro Dia sering banget menang-menang di pertandingan-pertandingan liganya Dia diakui sebagai salah satu pemain Jerman terbaik di generasinya, Widih Terkenal karena kaki kirinya yang sangat kuat dan akurat Dia juga dikenal karena tendangan eksplosif, teknik, dan serangannya dari sisi kiri Widih, dia pemain kiri, pemain kidal ya, Widih Ini susah dibaca serangan-serangan orang pemain kiri kayak gini ya Tingginya 180 cm ya, tinggi banget ya Oke, ini dia karirnya, klubnya saat ini adalah masih di Visiel Kobe ya Nomor punggungnya 10 Dan dia pernah bermain di FC Con Wih, gila FC Con ini juga terkenal, Widih Bayer Munchen, Widih Bayer Munchen tahun 2006 sampai tahun 2009 dia di Bayer Munchen ya 2007-2008 Bayer Munchen 2 Masuk lagi di FC Con 2009-2012 Terus masuk ke Arsenal, Widih Pernah ke Arsenal, Widih, tahun 2012 sampai 2015 ya Terus dia pernah 2015 sampai 2017 di Galatasaray Wih, di Galatasaray juga, gila 2017 sampai sekarang Visiel Kobe ya Timnasnya Jerman U17, U18, U19, U21, dan timnas senior Jerman sekarang Gila, ini track recordnya memang luar biasa nih Nggak diragukan lagi kalau dia ini pemain hebat bro Nah, kemarin itu dia berkunjung ke JDT Dan bertemu dengan TMG ya Dan kabar-kabarnya sih dia sedang diincar oleh JDT ya Apakah mungkin memang nanti dia bermain di klub JDT nanti Kalau dia benar-benar bermain di klub JDT Widih, mantep kali ya Banyak banget pemain JDT yang keren-keren di musim ini Di season 2020 ini ya Jadi kita lihat ya Ada videonya tentang pertemuan mereka kemarin Pertemuan Lukas Podolsky dan TNG kemarin ya Di dalam stadium barunya, Sultan Ibrahim ya Jadi kita lihat dulu ya, yuk Nah, ini Tuh, pake motor dia TMG pake motor Masuk dalam lapangan Wih, di Pake motor ya, bro Suka-suka dia lah, dia Sultan Ini dari RR Graffer ya Videonya Dia Sultan Punya dia, ya suka-suka dia lah Mau pake motor masuk dalam sana Mau pake apa juga ya Suka-suka dia Nah, ini dia, bro Bekas penyerang squad kebangsaan Jerman Dan juga pemenyerang Piala Dunia 2014 Lukas Podolsky turun ke Johor baru Dan melewati stadium Sultan Ibrahim Serta facility club bola sepak Johor Dalta Azim Siap Perkara itu dikongsikan oleh Laman sosial Johor Selatan Tiger Kehadiran penyerang Berusia 34 tahun itu Dilayani sendiri oleh tembili klub Di IIM Tunku Mahkota Ismail Ini Sultan Ibrahim Oke, langsung Ditunguin sendiri Dengan TMG ya Sesungguh pun Pernah beraksi di Beberapa pasukan gergasi Eropa Seperti Bayer Munich Arsenal Penyerang yang terkenal Dengan rambatan deras Kaki kirinya itu Dilihat kagum Dan Dengan aset dan facility Yang dimiliki squad Harimau Selatan Iya lah Itu kelas internasional Selain daripada Di bawah melihat stadium baru Stadium Sultan Ibrahim Lukas Podolski turun Meninja pusat latihan terbuka Dan tertutup GDT di Padang Seriglam Oke, siap Dia keliling-keliling Pusing-pusing Di dalam Komplek GDT Dia melihat semuanya Lukas Podolski Yang kini bermain bersama Klubber Pangkalan di saingan G1 League Fislkobe Akhirnya Ibu pejabat GDT Yang terletak bersebelahan Dengan Stadium Sultan Ibrahim Oke, siap Ke kantornya dia ya Beliau dilihat Mengadakan perbincangan Bersama Tunku Ismail Martin Press Alistair Edward Dan juga Kevin Ramiliga Berkasih Ewan Malaysia Punggol League Oke Mahal ini bro Kalau di Benar-benar Datang Kesini Pada minggu lalu Tunku Ismail Mengesahkan ukas podolski Menyatakan minat Untuk bermain bersama GDT Namun perkara Tidak dapat Derealisasikan Dalam masa dekat Pemandangan kuota pemain import Telah penuh Wih Ternyata Lukas Podolski Menyatakan minat Untuk bermain dengan GDT bro Wih di Minat ya bro Bener-bener Tapi musim 2020 Gak bisa direalisasikan ya Gak bisa menjadi kenyataan Karena kuota pemain import Sudah penuh bro Seandainya saja Dia datang sebelum itu ya Dia datang Atau dia berkunjung sebelum Kuota pemain import Belum penuh Pasti dia masuk Ke GDT bro Yakin aku Kalau dia sudah minat Dia kan sudah pusing-pusing Keliling-keliling Komplek GDT tadi ya Dilihat-lihat Fasiliti Dilihat-lihat Stadion Dan segala macam ya Bertemu langsung dengan TMG Langsung berdiskusi Wih Berarti memang minat banget Dia masuk GDT ya Mantap Bagaimana tun Tun ku Ilmail Yang juga pemangku Raja berkata GDT dan Kodolski Mungkin boleh mengadakan Seberan bentuk kerjasama Yang lain Untuk kebaikan Kedua pihak Oke Siap Dia bisa bekerjasama Dengan Apa Yang lain-lainnya Sudah jadi bro Sudah mau dipakai Mantap Betul itu Sultan Ibrahim Larkin Motor dia masuk Dalam lapangan Mantap Betul ya Sudah jadi bro Sudah 100% Itu jadi Tinggal dipakai Buat main lagi Tinggal dipakai main 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 Widi Suruh bagi Orang 500 Masuk dalam kantor Wih suka-suka Suka-suka diam bro Sultan ini bro Sultan mah Bebas bro Mau masuk pakai Motor dalam kantor Mau apa juga Sesuatu Dialah Sultan Yang punya dia Gila Gila rock and roll Betul Gak ada yang berani Marah-marah Gak ada yang berani Nenggur Ini dia Suka-suka Suka-suka dia bro Depannya lagi Mungkin 2021 2022 ya Saat kotanya sudah ada Slotnya sudah ada Mungkin Lukas Podolski akan Memang benar-benar datang ke JDT ya Akan benar-benar bergabung di JDT ya Karena ya dia berminat sekali Tadi kelihatannya ya Dan sudah disahkan juga oleh TMG ya Dia memang berminat Lukas Podolski itu memang berminat Masuk ke JDT ya Wih mantap Betul JDT Tambah kuat pasukannya Tambah keren ya Gila Bukan kaleng-kaleng Memang ini Sultan satu itu ya TMG itu memang bukan kaleng-kaleng keren Luar biasa Rok and Rol Mantul Mantap Luar biasa mantra Oke Untuk video kali ini cukup Sampai disini aja Sampai ketemu lagi di lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman Sudah subscribe Untuk channel ini Dan akhir kata Peace Levin's Back Pro Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax